masuk ke sana hati-hati kenapa? karena setiap menjelang terbenamnya matahari para pendeta masuk ke kamar-kamar orang sakit haleluya haleluya tapi jangan terlalu takut kenapa? biar telinga mendengar haleluya tapi telinga hati tetap menolak tetap konsekuen dengan la ilah la ilah dengan bagi orang yang lemah iman haleluya yang masuk ke kuping itu takut ada pengaruh namazubillah fa'amma ingkana minal muqorrobin maka ada pun kalau adalah dia orang yang mati itu minal muqorrobin termasuk dari orang-orang muqorrobin orang-orang yang didekatkan kepada Allah faraukhut maka ialah gembira faraukhut jadi mati itu suatu kesenangan senang senang bagi orang muqorrobin senang lebih senang dengan hidup di kampung gedang ini tapi kalau mati alam barzak itu adalah taman daripada teman-taman syurga dan pintu masuk pertama pintu masuk hadirat al Allah subhanahu wa'ala'ala makanya ketika sakarutul maut usahakan kita gembira faraukhut kegembira kegembiraan kegembiraan sakarutul maut adalah pintu pertama untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa'ala'ala jadi kata Allah fa'amma'inkana minal muqorrobin maka ada pun kalau adalah dia orang yang mati itu minal muqorrobin termasuk dari orang-orang yang didekatkan kepada Allah orang muqorrobin itu di surga pagi sore bertemu dengan Allah melihat Allah itu muqorrobin ashabiku nashabiku kalau orang biasa melihat Allah itu seminggu sekali kalau orang muqorrobin pagi melihat Allah sore melihat Allah makanya kita tidak terlalu terbayang nikmat-nikmat syurga selain melihat Allah tidak terlalu terbayang bidadari-bidadari yang cantik mobil pesawat harta dan sebagainya tidak terlalu terbayang yang paling terbayang adalah nikmat melihat Allah Bahwa di surga melihat Allah Yang khilaf apa hanya Nurnya apa azat Azatnya Ini yang khilaf Tapi Jumhur ulama ahli surah wal jemaah Melihat Allah Azatnya bukan hanya Nur Bila kaifiyatin Tanpa cara Wala mahalin tanpa tempat Wala in hisorin dan tanpa ada batas Allah tidak terbatas Allah tidak ada tempatnya Cuman kenapa kita melihat Allah nanti Wallahu'alam Ini nikmat dari Allah Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Rasulullah Melihat Allah di mustawah Amin Allah Amin Waruihan Dan rizki yang baik Kematian bagi orang-orang Mokrobin adalah Suatu kegembiraan Dan berupa rizki yang baik Artinya mati itu rizki 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 yang sangat baik Kenapa Tadi Dengan kematian Kita masuk ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala Kita mendapat salam dari Allah Begitu cabut Dicabutnya Langsung Allah Assalamualaikum Kata Al-Malikad Assalamualaikum Amin Allahumma Amin Disambut oleh Allah Makanya doa Di antara doa untuk orang mati itu Wa akrim Nuzula Dan muliakan Hormatilah Hormatlah Nuzula Kedatangan dia Oleh karena itu Mulai sakratul maut Sudah dihormat oleh Allah Disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Disambut Sekali lagi Kematian bagi orang Mokrobin adalah Suatu kegembiraan Dan Berupa Rizki yang Ba Yang baik Makanya kita Belajar Tidak takut mati Belajar Berani mati Belajar Gembira Menemui ma Mati Belajar Kenapa Karena ada Informasi Sinyalamin dari Allah Rauhul Warai 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 Wajannatu Na'im Dan Surga Kenikmatan Mati Adalah Surga Kenikmatan Makanya Kalau ada Orang bertanya Mau masuk Surga Mau Mati Tidak Mau Yang Tidak 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 Mati Dulu Baru Ke Surga Mati Dulu Surga Mati Mati Dulu Baru Ke Surga Jannat Na'im Wa'amma Inkana Min Ashab Yamin Dan Adapun Kalau Adalah Dia Orang Yang Mati Tadi Min Ashab Yamin Termasuk Dari Golongan Kanan Fasalamun Lakah Min Ashab Yamin Maka Salam Sejahtera Lakah Bagimu Min Ashab Yamin Dari Golongan Kanan Kalau Yang Mati Itu Golongan Kanan Dimana Orang Mati Atau Orang Setelah Kiamat Itu Kan Tiga Golongan Pertama Ashabi Kunas Ashabi Kun Kedua Ashabul Maywana Kemudian Yang Ketiga Ashabul Shimal Na'udzubillah Min Ada Golongan Sabi Kun Ada Golongan Kanan Ada Golongan Ki Kiri Na'udzubillah Yang dari Golongan Kiri Sabi 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 Kun Sabi Kun Mereka Al-Muqar Rabun Yang Didekatkan Dari Allah 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 Subhanahu Wa Ta'ala Ashabus Ashabul Yamin Ialah Orang-orang Soleh Biasa Orang-orang Istiqomah Biasa Kalau Sabi Kun Nasibukun Para Nabi Para Utusa Para Sahabat Dan Orang-orang Yang selalu Lebih Dulu Di dalam Mengerjakan Tugas Kewajiban Itu masuk Sabi Kun Sabi Kun Ada Perjuangan Lebih Dulu Segera Istifar Segera Dikir Segera Tidak Menunda-nunda Kalau Pengajian Ada Kumpulan Macam Ini Segera 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 Itu Bagian Daripada Sabi Kun Sabi Kun Sabi Kun Sabi Kun Jadi Semoga Kita Minimal Ashabul Yamin Amin Bisa-bisa Sabi Kun Sabi Kun Nah Ashabul Yamin Ini Ketika Mati Salah Salam 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 Sejahtera Bagi Kamu Salam 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 Wa Amma In Kana Minal Muqadzibina Dhalin Dan Adapun Kalau Adalah Dia Orang Yang Mati Tadi Minal Muqadzibina Termasuk Dari Orang Orang Pendusta Dhalin Yang 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 Sesat Maka Kematian Itu Berupa Hidangan Minhamim Dari Air Yang Panas Mendidih Nauzibillahi Hau Genisah Resah Hau Hau Diatas Hau Dahaga Walaupun Kelihatan Fisiknya Itu Tenang Tapi Ruhnya Hau Kalau ada Orang agama Lain Telah pulang Ke rumah Bapak Dengan Tenang Memang Tenang Kelihatan Fisiknya Tenang Tapi Alam Ma'adinya Alam Ruhnya Mereka Itu Hau Dahaga Nauzibillahi Imin Zaliki Orang Orang Islam Yang Munafik Orang Orang Islam Yang Yang Zalim Apalagi Kezaliman Itu Membuat Dia Kafir Nauzibillahi Imin Dimana Dikatakan Az-zulmu Zalamatun Yawmal Qiyamah Terus Dikatakan Nabi Muhammad Sallallahu 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 Kedoliman Itu Beberapa Kedoliman Nanti Di Di Hari Kiyamah Terkadang Ada Kedoliman Itu Membuat Orang Yang Zalim Kafir Kafir Islam Cuman Zalim 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 Dia Bisa Bisa Mati Kafir Nauzibillahi Imin Jangan Zalim Jangan Jangan Bermaksiat Jangan Zalim Yang Mengerjakan Dosa Jangan Zalim Yang Beribadah Jangan Zalim Yang Mengaji Jangan Zalim Terutama Zalim Zalim Yang Parah Kenapa Karena Terkadang Kedoliman Itu Membuat Orang Zalim Orang Yang Zalim Itu Menjadikan Kafir Zalim Zalim Yang Membuat Kafir Menjalimi Agama Allah Perjuangan Agama Allah Misalnya Di Kapung Gedang Ada Orang Diberi tugas Perjuangan Agama Allah Lahir Batin Dan Dia Mampu Dia Berhasil Tapi Diganggu Terus Diganggu Diganggu Dan Gangguannya Itu Berhasil Sehingga Perjuangan Itu Semakin Menurun Menurun Kalau Bisa Bisa Habis Gera Gera Dia Agama Allah Tidak Tidak Bangkit Maka Tidak Keterlaluan Kalau Dia Di Sakrutul Maut Dikafir Kan Oleh Allah Namuz Zalim Jangan Zalim Jangan Zalim Melalui Ibadah Jangan Zalim Melalui Maksiat Jadi Orang-orang Yang Berdusta Dan Yang Sesat Orang Kafir Orang Munafik Orang Zalim Kematian Bagi Mereka Adalah Hidangan Air Panas Yang Mendidih Watas Diatu Jahib Dan Dikiring Ke Neraka Neraka Jahan Jahan Sakrutul Maut Dan Alam Barzah Bagian Daripada Jurang Neraka Jahan Bagi Dia Inna Hatha Lahu Al Hakkul Yaqin Bahasanya Ini Semua Yang Aku Paparkan Kata Allah Melalui Surah Al-Waqiyah Ini Hakkul Yaqin Adalah Kebenaran Yang Diakini Sekali Lagi Inna Hatha Bahasanya Ini Semua Yang Aku Paparkan Melalui Surah Al-Waqiyah Ini Lahu Ialah Benar 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 Ia Hakkul Yaqin Kebenaran Yang Diakini Yang Wajib Diakini Oleh Kana Itu Fasabih Bismillahirrahmanirrahim Maka Hendalah Engkau Bertasbi Dengan Asma Tuhan Yang Aku Subhanallah 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 Makanya Setidaknya Kita Dalam Satu hari Satu malam Itu Bertasbi Dua puluh Kali Subhanallah Wabihandi Subhanallah Wabihandi Subhanallah Wabihandi Maha Suci Allah Dan Dengan Memuji Allah Maha Suci Allah Dan Dengan Memuji Memuji Allah Bahkan Ada Saat-saat Seperti Pengajian Yang Malam Rabu Kemarin Ada Saat Riyadah Tasbih Kita Bersamaan Dengan Tasbih Alam Semesta Subhanallah Ima Fisa Mawati Maafi Bertasbih Bertasbih Kepada Allah Sesuatu Yang Ada Di Langit Dan Di Bumi Kita Termasuk Sesuatu Yang Ada Di Langit Dan Di Bumi Kita Bertasbih Bersamaan Dengan Tasbih Alam Raya Ini Tasbih Matahari Gelaksi Planet Semua Planet Udara Bertasbih Angin Udara Yang Kita Hirup Bertasbih Waktu Bertasbih Dari pagi Sampai sore Dari sore Sampai petang Dari petang Sampai malam Malam Sampai pagi Itu semua Bertasbih Kepada Allah Subhanahu Berta Fasabih Bismi Rabbikal Maka Hendahlah Kamu Bertasbih Dengan Asma Tuhanmu Yang Maha Agu Amin Allahum Amin Iana Juss Diga Alaman Alaman Dua Dua Lapan Belas Ula Al-Mualif Syekhuna Al-Alim Al-Faqih Az-Zahid Murubbil Muridin As-Syikh Zaiduddin Warahmatullahi Al-Faqih Al-Faqih baik dari ahli warisnya atau bukan bukan ahli waris apa yang memberi memfaat jadi kita bersedakah atas nama atas nama Haji Muammar maka sedakah itu selama sah dan diterima oleh Allah maka sedakah itu memberi memfaat manfaatnya apa seandainya dia ada siksaan sedikit dikurangi siksaan apalagi cuma gara-gara dosa kecil gara-gara sedakah yang hidup akhirnya hampir tidak disiksa lagi amin Allah kalau gara-gara dosa besar kita kembali ke ayat wa'allai salili insani illa masa'a tidak ada bagi manusia amal manusia nanti setelah mati kecuali amal yang mereka kerjakan sendiri sendiri insyaAllah demikian tapi kalau dosa-dosa kecil amal orang lain sedakah orang lain untuk dia itu bisa mengurangi dosa dan meniadakan dosa amin Allah amin sedakah wa minha dan sebagian daripada sedakah waqfun limushhafi mewekufkan mewekufkan mushaf kitab beli kitab beli Quran beli tafsir kitab fikir letakkan di pondok diaji oleh satri setiap kitab itu dibaca 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 selalu dikirim manfaatnya kekuburan dan membangun masjid baik secara keseluruhan ini masjid anda pondok anda berapa kita kira oh ini satu miliar oh ini ada duit satu miliar untuk atas nama abah saya al-marhum ummi saya al-marhum atau sebagian atau sebagian kecil nyumbang semin berapa nyumbang kayu berapa atas nama al-marhum itu memberi mfaat bahkan menjadi sedakah jariah sedakah jariah itu sedakah imfak yang mfaatnya tetap berlaku dari menit ke menit dari hari ke hari dari jam ke jam dari minggu ke minggu berlaku terus banyak kalau sedakah atas mayit itu ada sebagian sedakah jari jariah kalau cuma nasi 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 begitu sudah makan nasinya habis ya sudah habis pahalanya umpamanya satu kilo ya satu kilo satu kintal satu kintal tidak bertambah lagi tapi kalau sarana dan prasarana yang tetap berjalan seperti masjid pondok tempat terus 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 dan pondoknya itu mampu menjadi sarana menggembeleng anak-anak soleh anak-anak yang bertakwa Masya Allah maka kesolehan anak itu mengalir terus ke kalmarhum Amin Allah Amin Allah bersedakah kepada kiai kiai mengajar kiainya mendidih kiainya berjuang amar makluf dan sedakah itu disamping untuk orang yang masih hidup juga untuk orang mati mengalir terus bermuat tapi dengan catatan sedakah yang sah dan diterima diterima sah itu pertama ya harta kita sendiri jangan harta orang lain nipu-nipu nipu orang nanti dijadikan sedakah untuk almarhum tidak bisa atau mengambil harta pirkah harta peninggalan almarhum tanpa persetujuan dari semua ahli waris ah ternyata dipotong saya tidak kebahagiaan dimakan oleh orang banyak dimakan oleh kiainya oleh ulama sama-sama makan yang haram semua milik sendiri misalnya kita anak almarhum kita sumbangan sumbangan atau menghutang dengan tidak yakin bisa nyawur bisa membayar hutang terus tapi secara akan tidak mampu sehingga tukunya orang rusak dagangannya orang rusak karena dihutang oleh orang-orang kemati kemati ya tengkar almarhum sudah mati di belakang bertengg bertengg hati-hati kedua penerima sedakah orang soleh penerima sedakah untuk orang mati itu orang soleh kata nabi jangan makan harta kamu jangan makan makanan kamu kecuali orang takwa kalau sedakahnya diberikan kepada orang fasih orang yang tidak ngambung dengan Allah orang zolim semoga acara tahlilan tahlilan kita ini mayoritas yang bertahlil orang soleh amin amin Allah orang bertakwa kalau tidak ada yang soleh kasih acimai wahafri bi'rin dan membuat sumur bikin sumur terutama di negara Arab air sukar di sana bikin sumur kepentingan orang umum pahalanya untuk al-marhum atau menanam kayu dari al-marhum di waktu masih hidup atau menanam kayu dari selain al-marhum anhu atas mayyid atas nama mayyid ba'da maudihi setelah matinya mayyid kayu nanam kayu terus kayu itu diifakan ke pondok ke masjid tempat-tempat ibadah seperti kayu yang dari Madura itu seyugianya di samping untuk orang yang masih hidup juga untuk orang yang sudah mati wadu'a'un yang memberi manfaat kepada mayyid di samping sedakah wadu'a'un dan doa lahu untuk mayyid itu yang memberi manfaat ya Allah al-marhum ampunilah ya Allah Allah ma'firlahu warham ampunilah al-marhum ya Allah warham dan sayangilah al-marhum ya Allah wa'afih berilah kesejahteraan ya Allah wa'afu'an dan maafkan ya Allah maka doa itu bermunfaat maksudnya bermunfaat ya Allah ampunilah dia dia ampun ya Allah hey kamu diampuni oleh aku kenapa Tuhan itu keluarga kamu berdoa warham dan kasihanilah dia ya Allah dikasihani hey kamu dikasihkan oleh aku nombil bantal dari surga pakai asih dari surga kenapa dikasihani karena yang hidup ada yang berdoa warham 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 begitu seterusnya ijma'an adanya sedakah dan doa untuk mayid bermunfaat kepada mayid ijma'an dengan dasar ijma' mula ulama semua ulama itu sepakat bahwa sedakah untuk orang hidup orang mati doa untuk orang mati itu bermunfaat ijma'an baik baik ulama' salaf ulama' khulaf ulama' mutakuddimin ulama' muta'ah akhirin baik ulama' tafsir ulama' hadis ulama' fiqh semuanya ijma'an sehingga apabila ada yang mengingkari bahwa sedakah dan doa untuk orang mati tidak sampai dan tidak bermunfaat maka hukumnya mur mur murtad kenapa karena diantara penyebab mur ialah mengingkari ijma' mula ulama' jadi orang salaf orang wahabi beritikat bahwa doa sedakah untuk orang mati itu sampai Muhammadiyah beritikat bahwa sedakah dan doa untuk orang mati bermunfaat kita sebagai ahli sunnah apalagi kita sangat beritikat bahwa sedakah dan doa untuk orang mati bermunfaat kenapa karena ijma' ulama' kenapa ijma' ulama' begini hukum itu ada dua hukum di syariat islam ada dua ada hukum dengan ijma' ulama' ada hukum khilaf ulama' ada hukum baik halal atau haram wajib atau tidak wajib ini ada yang sepakat ulama' ada yang khilaf ulama' kenapa? karena dalil ada dua kenapa kok timbul istilah ijma' ulama' dan khilaf ulama' jawabannya karena dalil nas itu ada dua ada nas kot'i ada nas zonni ada nas kur'an hadis yang jelas ada nas kur'an hadis yang multi tafsir yang sifatnya zonni sangkaan nas yang jelas ini menimbulkan ijma' ulama' yang sangkaan itu menimbulkan khilaf ulama' gara-gara zonni ini ada istilah mazhab Hanafi Maliki Syafi'i Hanbali kenapa? karena ada dalil zonni seandainya tidak ada zonni dalil kot'i tidak ada istilah mazhab jadi perbedaan pendapat empat mazhab itu karena dalil zonni misalnya misalnya Imam Syafi'i kalau berwudu menyiram anggota wudu cukup dengan cara mengalir air keanggota tadi menurut Imam Malik harus digosok kalau tidak digosok tidak es esah kalau menurut Imam Syafi'i yang penting air mengalir kenapa? dalilnya zonni yang ada farsidu wujud hakum kata Allah maka basuhlah wajah kamu lekatah basuh ini multi tafsir apakah membasuh itu cuma menuangkan air sampai mengalir atau sampai digosok timbul pendapat Imam Syafi'i cukup mengalir air Imam Malik harus digosok membasuh coba membasuh beras apa cuma disiram atau digosok membasuh baju hambal ke apa tukang cuci laundry apakah laundry cukup disiram atau disikat Imam Malik ambil sikat itu Imam Syafi'i cukup menyiram kenapa karena hadas itu perkara yang ma'ani bukan benda bukan benda 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 padat cukup disiram itu hilang lain dengan mancek tai ayam itu kan benda harus digosok bendanya benda baunya benda rasanya benda ini kehebatan para ulama nah begitu begitu juga tapi kalau kalau membahas itu itu ijma karena jelas nas qur'annya kot injil jelas yaih 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 lazina aman idha kuntum ila solati fausilu wujuh hukum basuh 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 ini jelas tidak ada yang hilaf ulama wujuh hukum muka kamu membasuh muka juma cuman sekarang batas muka ini yang hilaf ulama muka itu dari mana batasannya dari mana sampai kemana menurut imam safi kalau dari apa dari kanan kirinya itu dari pendilang kuping yang kanan dari atas tumbuhnya rambut yang biasa sampai bawah yang kim kalau imam malik enggak yang muka itu yang biasa di bidang muka muka kamu ngacu di sini enggak masuk ini salah satu gambaran kenapa ada ijma ada hilang nah sekarang soal sedakah orang hidup untuk orang mati doa orang hidup untuk orang mati kenapa aku ijma hilang karena dalinya kot dalinya kot doa di dalam Al-Quran kata Allah dan orang-orang yang datang setelah mereka mereka berkata berdoa dan saudara-saudara kami yang telah mati lebih dulu dengan membawai ayat ini kot hujah dan referensi daripada adanya doa orang hidup untuk orang mati kemudian setidaknya ayat tadi didukung oleh dua hadis sahih muslim yang pertama hadis itu sangat populer tidak berlaku lagi bagi dia ilamin salasin kecuali tiga walaupun dia mati amal tiga itu masih tetap berlaku bagi dia pertama suddekotin jariyatin sedakah yang masih berjalan dulu bersedakah ke pesantren masjid pesantrennya masih jalan masjidnya masih jalan dia telah mati terus mengalir dan ilmu yang bermanfaat waktu hidup mengajar 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 syariat hakikat syariat hakikat masuk nur ilmu sehingga mereka santri dan umatnya dekat dengan Allah subhanahu menjadi orang soleh menjadi orang bertaubat menjadi pejuang islam gara-gara si kiai tadi itu kiainya mati maka si kiai terus dikirim dikirim pahala ilmu yang dimunfaatkan oleh umatnya dan santrinya tadi amin Allah yang ketiga dan anak yang soleh soleh itu orang yang melestarikan hak Allah dan hak manusia manusia itu orang soleh dilaksanakan dilestarikan hablu minan nas dilaksanakan dilestarikan kenapa? karena agama bukan hanya ritual islam bukan hanya agama ritual vertikal saja tetapi islam di samping hablu minallah ritual dan vertikal juga islam adalah agama hablu minan nas sosial dan horizontal horizontal manusia dimanapun mereka berada diriputi oleh kehinaan kecuali mereka yang melestarikan hablu minallah dan hablu minan minan nas maka dia kalau waktu ngaji biarkan enggak boleh ribut mengerti beristarikan hubungan sesama manusia dengan tanpa membedakan suku etnis golongan dan kelompok jadi kalau ada orang membeda-bedakan suku padahal dia sama-sama bangsa indonesia padahal sama-sama umat islam sama-sama hamba Allah sama-sama umat rasulullah tapi tidak saling menestarikan hablu minan nas karena perbedaan suku perbedaan bangsa itu tidak solek tidak solek solatnya ditolak hajinya ditolak zakatnya ditolak puasanya ditolak zikirnya ditolak kenapa tidak hablu minan Allah dan hablu minan meninas mudah dihasut mudah diadu domba padahal yang mengadu domba itu masih anak-anak masih remaja anaknya orang komunis anaknya orang PKI ada yang namanya Budiman yang bikin partai PRD tadi partai demokrasi Indonesia ada yang namanya yang bikin buku saya bangga jadi anak PKI dua orang itu yang membuat kita saling benci dengan istilah otonomi daerah dengan istilah asli orang banua kita 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 pecah sepele dengan kita tanya mana pahala hajiku ya Allah kok enggak ada catatannya mana puasaku mana solatku enggak habis enggak enggak dicatat kenapa kamu cuman habbul min Allah tidak habbul min an nas kamu tidak akrab saling cemburu sosial akibatnya agamaku semakin lemah umatku semakin lemah gara-gara perpecahan umat islam bersatu kita teguh bercerai kita runtuh kita runtuh soal ada pihak punya kelemahan punya kekurangan mari kita musyawarah negara kita negara hukum dengan kenemahan itu kita jangan dibuat terpecah belah tercapit masih ada solusi yang terbaik amin Allah amin misalnya kalau ada pihak madura premanisme ada yang kurang bertanggung jawab negara kita negara hukum mari kita proses begitu juga suku lain kekurangan itu jangan sampai dijadikan batu loncatan oleh pengadu domba untuk memecah belah kita perbaiki kita tahu baik tradisi-tradisi yang tidak syari kita kurangi 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 dan kurangi ini kumayit takilah yaja'allaku makhruja wa yarsukhu min haisuk la yahtasuk hai sekadian manusia aku jadikan kamu aku ciptakan kamu dari bangsa laki-laki dan perempuan ada laki-laki dari perempuan tidak laki-laki tak tidak perempuan tak dari adam laki-laki dari hawa laki-laki perempuan dan aku jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ada suku jawa ada banjar ada bugis ada mendura itu memang unsur sengaja dari Allah subhanahu wajah sebagai tanda kekuasaan kehebatan Allah untuk apa dita'arufu agar supaya kamu saling toleransi saling kenal mengenal bukan saling pedah karena kesukuan dan kebangsaan tadi semoga ibadah kita termasuk kumpulan kita ini mampu mewujudkan hablu minallah hablu minan nas tanpa membedakan golongan kelompok suku dan etnis sehingga kita bagian daripada orang-orang soleh al-qaim al-qaim wihukukilah huwahukukin huwukukin nas jadi kenapa islam ini semakin lemah politiknya semakin kalah ideologinya semakin kalah karena yang beribadah sudah sedikit itu pun yang sedikit banyak yang tidak diterima apa penyebab tidak diterimanya banyak penyebabnya diantaranya pecah bel pecah belah tidak akur mudah diadu domba mudah diperfokasi jelas-jelas Pak Harto itu Allah Islam beliau Haji Muhammad dan diam-diam itu tokoh Islam se-Asia walaupun tidak pernah berteriak Islam dan mengibarkan bendera Islam walaupun tidak sedikit-sedikit Allah takbir walaupun tidak demikian tapi kenyataan dan hasilnya beliau adalah tokoh Islam se-Asia Tenggara itu penurut penelitian Barat terutama Amerika di Zionis Kristianisasi dan Komunis bahaya kalau dibiarkan presidennya harus Islam wakilnya menterinya menteri boleh tidak Islam cuma dua orang yang lain harus Islam jendernya Islam gubernur di mana-mana Islam bupati begitu juga punya yayasan yayasan gotong royong muslimin gotong royong yayasan muslimin dari sebagainya ada program transimigrasi pembatasan peluranisme pembatasan agama dan keyakinan waktu itu cuma Islam ketodik Kristen Buddha Hindu yang lain tidak diakui Bapak Harto kenapa keyakinan dan agama yang lain sangat jauh dari norma-norma Indonesia dari nilai-nilai bangsa dan negara Indonesia karena masih ada agama harus telanjang agama harus makan bangka agama harus ada perang antar suku dan harus ada yang mati dan seimbang matinya itu tidak dideransi oleh Bapak Harto waktu itu kenapa karena menurut Pancasila Pancasila memberi kebebasan kepada bangsa Indonesia untuk beragama apapun dan berkeyakinan apapun tapi dengan catatan agama dan keyakinan yang hidup di Indonesia itu tidak merusak keamanan dan tidak asosila tidak asosila kalau ada agama merusak keamanan ngebom ada ritual saling membunuh ada ritual mencambuk diri dengan dengan tambuk sehingga berlumaran darah seperti dalam rangka hari karbalat ada ritual perang antar suku harus ada yang mati dan seimbang seperti di Papua ada agama ada agama yang harus ada ritual menusuk dua pipi dengan anak anak panah seperti kongkucu dan meminum darah anak anjing hidup-hidup itu asosila tidak bisa ditoleransi oleh Pancasila yang religius Pancasila yang sosialis religi religius yang etika yang murang kemanusiaan yang adil dan berah beradab walaupun agama walaupun keyakinan kalau tidak beradab kemudian ada pembatasan organisasi misalnya di Islam di waktu Orde Baru itu organisasi yang bisa diterima cuma dua NU dan Muhammadiyah institusi Islam hanya dua Muhammadiyah dan dan NU yang lain tidak disahkan Syiah Ahmadiyah Gha'fatar dan sebagainya kenapa karena NU dan Muhammadiyah setelah disediki itu tidak ada yang sesat tidak ada yang bertentangan dengan budaya bang bangsa sama-sama ahli sunnah wal jemaah perbedaan Muhammadiyah dan NU hanya segedar furu'iyah bukan ummahatul furu'iyah paling soal konnot soal tahlil doa untuk mayit sama sedekah untuk mayit sama cuma tahlilan yang beda NU mau Muhammadiyah tidak mau tidak mau kita sebagai umat islam mayoritas tidak mendukung perjuangan Pak Harto sejak Pak Harto jadi presiden sampai beliau tumbang kenapa ini kenemahan kita mudah diadudom adudom kenapa Harto banyak musuh siapa musuh mereka beliau itu orang-orang yang dikekang orang-orang yang dikekang karena tidak Pancasila beliau mengekang orang demi Pancasila tapi terkadang ada presiden mengekang orang demi yang tidak Pancasila tidak Pancasila diktator memang kehidupan otoriter memang kehidupan tapi diktator dan otoriter harus demi kebenaran demi bangsa dan negara demi Pancasila demi Undang-Undang 45 demi NKRI dan demi BNK Tunggali IKAD lalu musuh-musuh Pak Harto main politik adudom kita diadudom kita mau kita kunci kepada pemerintah kita bikin kudusuhan kita membakar mitra ramayanan mitra dan lain sebagainya dari sabang sampai mauroke mayoritas umat is Islam kenapa? karena tidak sadar duribat duribat alaihimu zillatu aina masukifu illa bihablim minallah wahhablim innama almu'minuna ikh ikhwatun waktasimu bihabdillahi jami'ah walatafar rohku akhirnya bertah mereka masuk kita lemah mereka kuat mereka masuk kita didoan mereka berkuasa kita yang dikuasai ini halaman 2020 amal kiraatuh ada pun bacaan bacaan kur'an yasin tahli maka sungguh berkata imam nawawi di dalam kitab syara muslim apa kata imam nawawi kata imam nawawi yang masyur dan populer dari madhab syafi'i bahawa sesungguhnya laya sidur tidak sampai sawa buha pahala bacaan ilal mayidi kemai kemai jadi menurut imam syafi'i bacaan tahlil dan lain sebagainya tidak sampai ini yang masuk di kalangan imam syafi'i muhammadiyah salafi wahabi kebetulan sama dengan madhab syafi'i seterusnya dan berpendapat sebagian sahabat-sahabat kita kalangan syafi'i yashidusawabuha sam ay pahalanya bacaan dilmayid untuk mayid bi mujir radikustihi dengan semata-mata bermaksud kepada mayid biha dengan bacaan tadi walau ba'daha walaupun setelah bacaan tapi ada kalangan imam syafi'i kalangan mazhab syafi'i yang berpendapat pahala bacaan sampai kalau bi mujir radikustihi dengan semata-mata bermaksud kemaiid ya Allah kami baca yasin untuk wajib kami baca surah wakia untuk haji ma'amar dan sebagainya itu sampai baik khasdun itu walau ba'daha walaupun khasdun itu setelah bacaan wa'alaihi dan atas sampainya bacaan kemaiid al-a'immat salah satu madhab yang tiga siapa? Hanafi ma'liki ham hambadi waktarahu kasiruna min a'immatina dan memilih hu akan pendapat sampai pahala bacaan kemaiid kasiruna orang banyak min a'immatina dari imam-imam kita waktamadehu dan bersandar berpegangan hu kependapat itu as-subki imam subki wawiruhu dan lain imam subki nah diantara golongan syafi'i yang berpegang kepada pendapat bahwa pahala bacaan sampai kemaiid diantaranya imam sub imam subki oleh karena itu kita kalau bertahdilan niat ikut imam subki terikat dengan imam syafi'i sekali lagi sedakat untuk orang hidup untuk orang mati doa untuk orang mati bacaan untuk orang mati khilaf menurut imam syafi'i tidak sampai menurut yang ketiga sampai kalangan syafi'i diantaranya imam sub kenapa kok hilaf bacaan termasuk imam syafi'i kok berpendapat tidak sampai karena tidak ada dalil konti tidak ada dalil yang jel yang jelas lain hanya dengan sedakah dan dan doa kalau sedakah kemana Sa'ad bin ubadah datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah Inna umi khutmatat afat sedeku'an naam kata Rasulullah Wahai Rasulullah umi saya wafat apakah bisa kami bersedekat untuk umi saya tidak boleh rawahul muslim kalau bacaan tidak ada yang sahih bukhari yang sahih muslim ada pun ada hadis dari mikor bin yesar Rasulullah pernah bilang ikra'u yesin nah sebagai penutup wa'amma tidak ada ini di kitab syirah juta lebih wa'amma wal-u'ta'am wal-azhar fitur wal-mazari wal-buyud li-rukhil mayti wa'irihi fil-ayyam il-muqtadih kayyawm il-ayyiti wa'yawm il-jum'ah wa'irihima wa'kullu zalik minal-umuri muharumati wa'amin adat il-jahiliyati wa'amin amali ahli syir syir ada pun meletakkan makanan sesajin dan bunga-bunga fituruk di jalanan seperti di jalan A.S. Nasution al-mazari atau di tempat-tempat ladang tempat pertanian awil buyud atau di rumah masih ada di madura ada biasanya malam ketujuh masang sesajin makanan kopi baik kopi tentok seri sahabat yang berat maji ya buat sahabat ini lagi boleh pahamakan apa mau di sahabat ini lagi itu faham Hindu meletakkan makanan bunga-bunga liruhil mayid untuk rohmai mayid al-muqtad yang sudah menjadi tradisi eh waghairihi ya fil-ayam il-muqtad di hari-hari yang sudah menjadi tradisi termasuk hari ketujuh empat puluh dan lain sebagainya atau hari raya hari asuro dan lain sebagainya dan tiap-tiap yang tersebut tadi termasuk dari perkara-perkara yang diharapkan haram dan termasuk dari tradisi orang-orang jahid dan termasuk dari amalnya orang ahli syiriki ahli sunnah begini ahli sunnah bukan wahabi bukan muhammadiyah tapi bukan kejawen bukan jahiliyah bukan hinduisme bukan buddhisme bedanya ahli sunnah dengan wahabi dengan muhammadiyah itu pertama cuma masalah bid'ah wahabi muhammadiyah tidak mau bid'ah secara total kalau kita mau selama bid'ah itu dianggap bid'ah hasa hasanah kedua hadis-hadis do'if wahabi dan muhammadiyah secara mutlak mereka tidak memakai hadis do'if baik untuk hujah hukum ataupun lifadilatil a'mal kita masih mau menggunakan hadis do'if kalau cuman sekedar fadilatul a'mal bukan untuk hujah hukum atau walaupun tidak jelas hadis quran-nya tapi ada ulama dianggap muqtabur melaksanakan suatu pelaksanaan kita masih mau meniru beliau wahabi muhammadiyah tidak mau cuman itu berbeda tapi kalau di dalam soal bin asayi'ah seperti kejauhan seperti hinduisme buddhisme seperti buddhisme buddhisme NU pun ahli sunnah pun tidak mentoleransi justru di sini dijelaskan minal umuril muharromati termasuk dari perkara-perkara yang diharamkan termasuk amalnya orang jahiliat termasuk amalnya orang syirik penentuan waktu 40 100 setahunnya 2 tahunnya 25 itu tidak ada di kitab-kitab muqtabur tidak ada yang ada cuman bermanfaat kepada mahir sedakah doa waktu tidak ada terketentuan oleh karena itu soal kita tidak boleh tidak harus memakai waktu tapi jangan beriktikat bahwa waktu itu bagian daripada syari-syari-an 40 seratusan kalau tidak kena nanti tidak sampai tidak terima jangan menurut Ia Natutolibin kitab ini kalau tidak ikhtikat sekedar makruh kalau ikhtikat hukumnya haram untung masih ada satu ulama tradisi yang sekedar makruh masih bisa kita kita apa namanya kita laksanakan demi 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 aman dari fitnah tapi kalau tradisi haram apapun alasannya kita tidak boleh melestarikan sekali lagi penentuan waktu di Islam tidak ada oleh karena itu kalau kita tidak beriktikat bahwa waktu itu syariat paling tidak makruh tapi kalau ikhtikat bahwa itu syariat itu bahkan 70% kronologis waktu itu adalah berangkat dari tradisi Hindu nah demikianlah penajian malam ini semoga menjadi penguat ilmu amin Allah amin semoga ilmu yang sudah menjadi penguat itu ada amin Allah amin amin imfak haji zainuddin buat 1 juta Allah mufiil lah hu wa rahm bu wa afi wa fan imfak yesir mustafa buat telem ss berpria satu juta seratus yesir mustafa khosir khosir mustafa buat telem kembang kemudian infak dari polisi bernama pak joko martapura temannya pak torik satu satu juta 3 2 harum harum nyambi anrek nyambi tate samidin bin abdurrohman suriyati binti baidin nijan binti tosan saruti binti muntaha haji asbun bin saimin sebesar seterah juta dirikatul bahar ding yesir mustafa buat telem seratus juta atas nama haji almarhum haji mustafa abahnya bin sayyid doif raman dan atas nama ahmad yani bin mustafa atas nama fukis sakinah rohama atas mana atas nama haji salim nabhen bin haji anak kurdi haji masniah bin haji benan marjuni bin haji salim nabhen muhammad rumadhan bin haji salim nabhen riyatul riyatul adawiyah bin haji salim nabhen haji nabhen bin ayyakan al-muslimin al-musliman amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rupiah amin wassalatu wassalamu ala siddha muhammadin wa ala alihi wa s'biyaj ma'in allahu ma'inna nas'alukah antusibana ala kira'atina haji ya Allah bahwasanya kami memohon kepadamu ya Allah semoga kamu memberi pahala kepada kami atas bacaan kami atas doa dan sedakah imfak kami atas pengajian kitab ilmu-ilmumu ya Allah sawaban jazilah dengan pahala yang besar dan banyak wa ajran minka azimah dan ganjaran darimu yang agung wa anta qubalaha minna bifadilkah wa ihsanika qubulan hasanan jemilan jelilah wa nas'aluk Allahumma antaja'alana antaja'alaha minna hediyatan dan kami memohon kepadamu ya Allah mudah-mudahan engkau menjadikan pahala-pahala kami pahala-pahala itu minna dari kami hediyatan wa silatan wa salaman tahiyatan tuwasilu engkau sampaikan ilah hadratini sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wassalam kepada hadirat sayyidina muhammad sallallahu alaihi wassalam assalamualaika ayyuhil nabi assalamualaika ayyuhil nabi salam sejahtera atas mu wahai nabi salamu alaihina wa alaihi wa dila isulai dan salam sejahtera atas kami semua dan atas hamba-hamba Allah yang ayyuhil nabi khusus-khususnya kepada para ruh di mana kami berkumpul malam ini di sini bisa berbih dengan sebab ruh-ruh tadi khususnya mantuan Haji Muammar khusus Qiyaya Abdul Wajib wawairihim abainna wawmahdina khususnya Ya Sayyidah si Abdul Aziz kifudali nyayin aria wawairihim wali bayti wosulim fi Allah Allah menawwira ala ahlil kubur kuburahum wa anzil alihim urrohmah wal bahjata wasul Allah firlahu ampunilah mereka ya Allah rahmatilah mereka jadikanlah surga sebagai tempat mereka dan tempat tinggalnya mereka ya Allah rahmatilah Allah maja'alil qur'ana lahum fi kuburihim munisa wa fil jemmisa fi awwin rasidrawi wa ala suratina rafil janati rafiqa rubbana tu kebali minna ya Allah terima lak dari kami inna kebawasan engkau ya Allah antah engkau asam ya ul alim lezat yang mendengar doa kami ya Allah dan mengetahui apa yang kami amalkan di al-istifariah ini ya Allah utubu alaina dan mudah-mudahan engkau jadikan kami orang yang bertawabat ya Allah innaka antatawabur rahim rubbana ufirlana wal ikhwanina alladzina sabakuna biliman ya Allah Tuhan kami ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mati lebih dulu biliman dengan membawa iman ya Allah wala taja'al fi luku bina gila lillazina amanu rubbana innaka ra'ufu rahim rubbana ufirli wali walidaya walil mu'minin wali akhisa wahai Tuhan kami ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang mu'min pada hari terjatinya penghisapan amal rubbana ufirli wali walidaya walil mu'minin wali akhisa Tuhan kami berilah kami di dunia kebaikan mulai dari kehidupan peribadi-peribadi kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, beragama, bernegara berilah kebaikan lufil akhirati hasanah di dalam akhirat mulai dari sekrutul maut alam barzalam kubur hari kiamat, hari bangkit masuk ke dalam surgamu ya Allah berilah kebaikan wa'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala